Salam bro, pertempuran di garis depan boleh dikatakan cukup gila bos. Kali ini, pihak Rusia membagikan video bagaimana kolaborasi epik unit tempur darat pasukan Abah Putin mengebor parit pertahanan musuh di wilayah yang disebutkan dalam unggahan berada di desa Stelmahovka di arah Svatofsky. Dan lebih gilanya lagi, pertempuran ini dilakukan di jarak yang cukup dekat bos. Seperti terlihat dalam rekaman yang beredar di media sosial pada tanggal 12 Mei tahun 2024. Satu lusin pasukan Rusia yang sepertinya dapat perintah razia pekat anti-maksiat di Svatofsky. Langsung diturunkan menggunakan bantuan kendaraan segala medan buatan China Desert Cross 1000. Tidak butuh waktu lama, setelah turun dari kendaraannya satu lusin pasukan Rusia sambil melepaskan tembakan presisi ke arah tempat perlindungan musuh yang berjarak cukup dekat. Dalam rekaman ini kita juga dapat melihat, bahwa pergerakan satu lusin pasukan Abah Putin al-Moskowi ini juga disupport oleh dua unit tank yang berada di sisi belakang di jarak hampir 3 km. Ketika pasukan Rusia merangsak maju, tank memberikan tembakan ke arah musuh yang juga disusul tembakan mortir sebagai bentuk tembakan perlindungan. Dimana dalam unggahan disebutkan bos, bahwa tembakan penekan ke arah musuh saat bergerak ini, tidak memberi lawan untuk melalukan perlawanan. Ya kalau gini, susah bos namanya. Keluar di hantam tank, mundur di libas AK-47. Melihat kondisi yang tidak mungkin bertahan, pasukan Ukraina disebutkan mundur ke titik lainnya menghindari sergapan satu lusin pasukan darat yang berhasil maju. Namun hal itu juga tidak berhasil bos. Seperti terlihat dalam rekaman, titik mundur pasukan Ukraina juga terus digempur oleh tank Rusia dari jarak jauh. Serangan dari sistem mortir juga menghantam tempat persembunyian tersebut hingga berasap-asap. Seperti disebutkan dalam unggahan, bahwa serangan tersebut membuat seluruh pasukan musuh pindah alam. Pos musuh berhasil dikuasai, dan dibersihkan dengan kolaborasi unit yang begitu epik. Terima kasih telah menonton!